Kemarin ranah e-sport MOBA di Indonesia sedang ramai membicarakan sebuah topik antara Muntun dengan tim RRQ. Kebanyakan dari kalian mungkin sudah tahu akan topik ini, dan buat kalian yang belum tahu, maka berikut kita jelaskan versi singkatnya. Selamat datang di e-sport stick. Jadi ada apa sih? Oke, pertama mari kita buka dengan penjelasan dari CEO RRQ yang juga dikenal dengan RRQ AP. Dimana pada live stream yang dilakukannya kemarin, disana beliau menjelaskan adanya permasalahan yang sedang dihadapi oleh timnya. Beliau menjelaskan kalau seharusnya, kemarin itu untuk tim yang masuk MPL sudah mulai bisa merilis teaser dari konten e-sport dalam gamenya. Ada pun konten e-sport yang dimaksud disini adalah notif atau hood kill yang sering kalian lihat dalam game. Jadi Moonton berencana untuk merilis sebuah konten kosmetik e-sport dalam waktu dekat. Jadi kalian bisa menggunakan kosmetik notif kesukaan kalian, entah itu Evos, Onyx, Alter Ego, dan lainnya. Nah, RRQ adalah salah satu tim dari MPL yang juga diminta untuk membuat desain notif ini. Tapi pihak RRQ tidak bisa merilis notif timnya, karena mereka tidak setuju akan salah satu kebijakan Moonton yang dimana mereka meminta kepada tim MPL untuk tidak memiliki divisi game MOBA Mobile Lion. Lantas kenapa RRQ tidak setuju disini? Alasannya adalah karena RRQ sendiri memiliki divisi MOBA Mobile Lion selain MOBA Legends, yakni Pokemon Unite. Ada pun tim dari RRQ itu sendiri yang sukses lolos ke kejuaraan World Championship dari Pokemon Unite yang akan diadakan di kota Yokohama, Jepang pada tanggal 11 Agustus mendatang. RRQ termasuk dalam salah satu dari 31 tim yang siap bertanding di sana dan RRQ adalah perwakilan dari regional APAK Barat. Sekarang balik lagi ke live dari RRQ AP. Beliau menjelaskan kalau organisasinya tidak akan melepas divisi Pokemon Unite hanya karena mereka tidak diizinkan untuk merilis konten e-sport Mobile Legends. Beliau memang sempat menjelaskan kepada Moonton kalau Pokemon Unite sebenarnya tidak sama jika kita bandingkan dengan MOBA Mobile pada umumnya, baik dari segi gamenya sampai ke target pasarnya. Namun, apadah ya, keputusan Moonton masih tetap menolaknya. Alhasil, RRQ tidak bisa merilis konten e-sport mereka karena keinginan Moonton yang meminta RRQ untuk membubarkan tim Pokemon Unitenya tidak bisa dipenuhi. RRQ AP juga menanggapi hal ini dengan cukup santai. Beliau mengatakan kalau dirinya tidak merasa sakit hati, karena toh Moonton juga yang memiliki keputusan akhir. Tapi, beliau juga sadar kalau tim Pokemon Unite RRQ sudah berusaha keras untuk lolos ke turnamen kelas dunia mereka. Sehingga bukanlah hal yang tepat untuk melepas timnya begitu saja. Bahkan, RRQ AP juga sempat mengatakan kalau apa yang dilakukan oleh Moonton ini sebenarnya masuk ke dalam kategori monopoli dan bukan operasi bisnis yang sehat. Hal ini dilarang karena beberapa alasan, termasuk dalam hukum Indonesia. Jadi, itulah penjelasan versi singkat dari isu ini. Dan penjelasan tadi juga bisa menjawab rasa penasaran kalian jikalau nanti kalian tidak akan melihat notif atau konten e-sport buatan RRQ dalam game Mobile Legends. Selanjutnya, berita atau konfirmasi dari CEO RRQ ini juga seakan mengkonfirmasi isu yang sama pada tahun 2021 kemarin. Jika kalian masih ingat, isu tentang Moonton yang melakukan monopoli ranah e-sport MOBA Mobile ini sudah sangat ramai dibicarakan pada tahun 2021, lebih tepatnya ketika Wild Rift dirilis. Ketika Riot pertama kali mengumumkan turnamen resmi Wild Rift mereka yang berjudul SEA Icons, di sana awalnya ada banyak tim atau organisasi e-sport asal Indonesia yang ikut serta. Namun, satu persatu mulai dibubarkan tanpa ada alasan yang jelas. Sampai muncul berita tentang monopoli yang dilakukan oleh Moonton ini. Alhasil, semua tim yang ikut serta dalam turnamen MPL tidak diperbolehkan untuk memiliki divisi MOBA Mobile yang lain. Awalnya baru sekedar isu dan rumor, tapi sekarang CEO dari RRQ yang merupakan salah satu tim terbesar dari MPL juga sudah buka suara akan kebenarannya. Penjelasan ini juga bisa digunakan untuk dugaan kenapa Dewa United yang baru saja masuk ke MPL bisa langsung membubarkan divisi MOBA Mobile mereka seperti Arena Valor dan Lokapala. Dari berita ini, kalian sendiri yang bisa menyimpulkan bagaimana Moonton beroperasi dari ranah e-sport gamenya. So, menurut kalian bagaimana? Silahkan berikan pendapat kalian di bawah. Subscribe channel ini biar kalian gak ketinggalan dapetin informasi game kesayangan kalian. Thanks for watching. Sampai jumpa di video selanjutnya. terima kasih. Terima kasih.